Halo sahabat Kemlu, selamat datang kembali di podcast Kementerian Luar Negeri, Diplomasi Talk, Deep Talk, bersama saya, Luki Saud. Dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai gender dan diplomasi, yaitu mengenai manfaat kebijakan berbasis gender dalam meningkatkan kinerja diplomasi dan kesejahteraan Staff Kemlu. Nah ini tentunya adalah topik yang sangat menarik yang akan memicu keingin tahuan kita semua mengenai isu gender khususnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan juga di dunia diplomasi. Nah podcast ini tayang di akun resmi Youtube Kemlu dan juga di akun resmi Instagram Kemlu dan kami ingin mengajak teman-teman semua, sahabat Kemlu semua untuk memberikan komentar di bawah ini. Tetapi memberi komentarnya adalah di akun resmi Instagram ya, jangka di Youtube dan pastikan teman-teman akun Instagramnya settingannya adalah publik dan tidak private. Nah seperti apa sih sufunnya akan dibagikan? Pernasaran kan? Nah seperti ini nih. Wah banyak isinya nih, jadi bukan tas doang, ada isinya banyak. Jadi silahkan teman-teman berilah komentar, kita berlomba-lomba memberikan komentar di bawah kolom ini, ingat di Instagram Kemlu. Sahabat Kemlu, telah hadir bersama kita semua adalah dua narasumber yang sangat spesial, yaitu Ibu Duta Besar Siti Nugraha Moludiah atau lebih akrab dengan panggilan Ibu Nining. Beliau adalah staff ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, sekaligus PLT staff ahli bidang manajemen. Hadir juga adalah Ibu Bitaria Citra Dewi, beliau adalah fungsional peranata informasi diplomatik pertama di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan atau Pusti KP. Marilah kita sapa mereka semua. Halo, apa kabar Ibu Duta Besar Siti Nih? Halo, apa kabar Mas Ruki? Apa kabar, Bu Gita? Baik, Alhamdulillah. Ibu-ibu, mohon izin, saya langsung saja ya Bu. Ya. Ini saya tuh nggak setuju. Oh ini baru mulai udah nggak setuju aja nih. Saya tuh nggak setuju dengan kalimat atau ungkapan bahwa peran perempuan itu di berbagai aspek kehidupan, itu semakin penting. Kenapa? Karena sebenarnya peran mereka itu sudah penting dari dulu. Jadi bukan semakin penting, dari dulu sudah penting. Nah, ini kita melihat di dunia profesi, di mana bahwa jumlah pegawai perempuan di dunia lapangan terjaab, itu termasuk juga di Kementerian Konegeri, itu terus mengalami peningkatan dari segi jumlah. Nah, ini sudah dua tahun sejak permenu mengenai pengaruh setaman gender itu sudah ada di Kementerian Konegeri, Bu. Nah, ini progresnya sampai saat ini seperti apa ya, Bu? Well, kita bicara progres, kita harus lihat dulu. Apa sih permenu itu? Permenu sebetulnya adalah rasa hukum untuk tiga hal. Pertama adalah pengaruh setaman gender, kemenu itu ada tiga elemen. Pertama, yaitu penguatan kelembagaan. Apa itu penguatan kelembagaan? Nanti kita akan bercerai ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana yang responsif gender. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan mengenai gender mainstreaming di dalam politik luar negeri. Tiga elemen ini yang dicakup dalam permenu. Progresnya yang terkait dengan kelembagaan ya, sekarang kita sudah punya pokja-pokja di seluruh subker di pusat dan tim PNG perwakilan. Jadi ini kelembagaannya pertama itu. Kedua, kita juga sudah melakukan beberapa kajian kebijakan yang utamanya adalah untuk menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan atau dikuat itu responsif gender. Jadi tidak diskriminatif terhadap laki-lakimu. Kemudian ini masih terkait dengan penguatan kelembagaan. Misalnya kita juga sekarang sudah punya fasilitas-fasilitas top untuk memerencanakan program dan kegiatan yang responsif gender. Dan juga kita sudah punya fasilitas untuk membantu subker maupun perwakilan untuk menyiapkan program serta pendanaan responsif gender. Kita juga sekarang sedang memperkuat monitoring dan evaluasi dengan akan diandalkannya bimbingan teknis bagi para auditor. Paya auditor itu responsif gender. Dan siklus pendanaan responsif gender ini akan kita masukkan ke dalam siklus pendanaan diva. Jadi ini di bidang selembagaan ya. Karena yang kita lakukan adalah kita membuat mekanisme. Bukan hanya kebijakan. Kalau kebijakan tidak diganti kurang, nah sekarang mampu pendulian perempuan nih sangat mendorong pengarusaman gender gitu ya. Walaupun yang diberikan manfaat bagi pengarusaman gender ini bukan hanya perempuan ya, tetapi laki-laki. Jadi tadi disebutkan oleh Mas Suki tidak setuju dengan penyataan itu, betul sekali. Perempuan itu bukan lebih penting sekarang, memang sudah penting, tapi importance-nya itu baru disadari sekarang gitu. Jadi setuju sekali Mas tadi dengan penyataannya. Jadi tadi campainya di bidang kelembagaan seperti itu. Di bidang perasaan sendiri, di kemalu kita sudah mempunyai ruang nursery. Laptasi, juga ada ruang yang untuk toilet yang beda untuk perempuan dan laki-laki, musuhnya lagi beda dan laki-laki perempuan. Dan campainya sudah environmental friendly bagi disabled. Ini juga termasuk dalam pengarusaman gender. Ini kita juga mendukung perwakilan-perwakilan untuk juga mempersiapkan sarana dan perasaan yang responsif gender. Sekarang di beberapa citizen service perwakilan, mereka sudah punya sarana yang responsif gender. Itu terkait dengan sarana dan perasaan. Dan yang ketiga adalah politik luar negeri yang diharusnamakan gendernya. Jadi politik luar negeri yang lebih responsif gender, dalam pengertian Indonesia harus menjadi champion dalam gender issue di bilateral, regional, maupun multilateral. Jadi ini capaiannya sekarang kegiatan di bidang bilateral sudah banyak, regional sudah banyak. I have the data, I could, kalau ada yang menginginkan nanti bisa kontak saya, nanti bisa I could share with you data-datanya dan juga di bidang sarana-pasarana. Jadi ini capaiannya sudah, kalau saya bilang, mungkin sudah banyak ya dalam waktu ini. Dan kemarin saya baru dapat kabar yang memperlukan wakilmu sudah masuk 10 besar dari Kementerian Usaha biar tagging anggarannya. Jadi itu saya pikir sudah achievement, it's still baby step for us karena masih masuk ke tahun ketiga, baru mau masuk ke tahun ketiga, tetapi kita sudah masuk ke dalam hal penganggaran. Dan ini baru satu pusat, baru hanya satu pusat yang meng-tagging anggarannya. Ya perwakilan belum, ya, 2004 mudah-mudahan perwakilan sudah juga lambai yang meng-tagging. Dan nanti, hopefully, kita bisa masuk tiga besar atau kalau tidak yang paling. Ini tuh, so far capai. Wah, ini sudah cukup banyak nih, berarti apa namanya, progresnya, capaian-capaiannya selama dua tahun terakhir ini ya Bu. Ini saya sangat-sangat senang mendengarkannya. Lalu kemudian tadi Ibu, one laugh nih Bu, tadi Ibu berkali-kali mengatakan responsive gender, responsive gender. Ini mungkin bisa share juga kepada teman-teman sahabat Kenul, itu apakah, itu sudah setahu saya adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memang, bukan mengiswaikan ya, apa, mengikuti upaya-upaya terkait dengan pengaruh utamaan gender itu ya Bu ya. Oke, jadi responsive gender itu adalah qualifying words ya. Jadi banyak kebijakan-kebijakan di Kem yang masih neutral gender. Gender, mungkin yang discriminative gender sudah tidak ada, atau ini masih sedang dikaji kebijakan-kebijakan sekarang sudah dikaji oleh BSKLN, tetapi neutral gender is not enough. Kita mau, mungkin itu responsive gender. Seperti misalnya, sekarang sudah dikaji kebijakan mengenai penempatan di daerah rawan dan berbahaya. Secara kasat mata nih ya, kebijakan ini discriminative terhadap laki-laki, karena yang dikirim ke perwakilan yang rawan dan berbahaya itu mayoritas laki-laki. Tetapi apakah kebijakan ini sudah dianalisa, sudah dilaksanakan analisa gender terhadap kebijakan ini? Nah sekarang BSKLN sedang menganalisa, melakukan analisa gender terhadap kebijakan ini. Nanti kita bisa ketahuan hasilnya, apakah kebijakan selama ini sudah responsive gender atau tidak. Sehingga kalau misalnya belum, nanti akan dibuat kebijakan yang lebih responsive gender, artinya tidak mendiskriminasi laki-laki. Sekarang juga sedang dilakukan kajian terkait cuti di luar tanggungan negara. Ini ternyata ketahuan, ini masih initial study ya, kajiannya baru safe, tapi sudah kelihatan bahwa sudah ada diskriminasi. Apa kebijakan mengenai cuti di luar tanggungan negara ini? Memang ini kebijakan nasional, tetapi sudah ada forbannya di Kemdo, sudah ada 8 orang perempuan yang melakukan diri karena mereka sudah tidak bisa lagi menghabis cuti di luar tanggungan negara. Jadi ini juga akan bermanfaat bukan hanya bagi perempuan laki-laki karena spousis kan sekarang sudah 50% ya perempuan. Jadi spousisnya juga bisa laki-laki, mungkin spousisnya akan ikut dengan perempuannya atau malah bisa jadi perempuannya, misalnya spousisnya perempuan punya aring di sini, tapi mereka harus meninggalkan karirnya di sini karena akan ikutan dengan laki-laki. Memang sekarang kebijakan penempatan sudah jauh lebih gender responsif, karena sekarang sudah boleh laki-laki dan perempuan bisa dua-duanya penempatan. Dan TP Bapak Perjaka sudah responsif gender dengan menempatkan pasangan diplomat berdekatan. Tidak jauh-jauh lagi berarti ya? Tidak jauh-jauh lagi. Tadi kita baru mengandalkan kembus dan hood, barusan-barusan selesai, dan ada beberapa isu yang diidentify yang mungkin bisa lebih menjadikan kebijakan penempatan di responsif gender. Misalnya, ibu-ibu yang punya anak malita itu punya kesulitan yang artinya mengalami kesulitan yang lebih dibandingkan yang anak-anaknya sudah besar. Mungkin kita perlu memberikan perhatian khusus kepada para ibu-ibu yang punya balita atau bahkan ibu-ibu musui, ibu-ibu yang menyusui. Karena kebutuhannya juga. Jadi kita terus evolving ya, kita tidak berhenti dengan, oke ini capaiannya, tapi pasti banyak hal-hal lain yang lebih bisa menjadikan kebijakan, seluruh kebijakan di Cambridge, responsif gender. Artinya, yang artinya responsif. Oke. Dan responsif gender itu bukan hanya terkait women empowerment ya, bukan hanya terkait hal-hal yang akan merugikan perutuan misalnya. Tetapi ini juga tadi contohnya, kebijakan yang dikepatan di Musrawan dan Bayek, bisa benefitnya baik bagi laki-laki. Banyak, miskonsepsi bahwa gender mainstreaming atau pengaruh sama gender itu benefiting perempuan saja, tapi ternyata tidak. Karena gender analysis dilakukan banyak hal-hal yang tertawa, ternyata laki-laki yang lebih. Jadi yang penting tidak ada diskrimatik antara laki-laki dan perempuan ya, Bu? Tuh, kalau harus atau pengaruh gender sendiri adalah upaya untuk menjamin baik laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, kesempatan, manfaat, dan hasil dari semua program kegiatan yang sama. Jadi baik laki-laki harus kesempatan yang sama, mendapatkan hasil yang sama, serta akses yang sama bagi apapun. Bagi apapun juga, oke. Tentunya Ibu sangat menarik, Bu Dubus menyampaikan, tadi terkait dengan perwakilan rawan berbahaya itu, banyak memang laki-laki yang ditugaskan ya, Bu ya. Nah itu, sebenarnya memang persepsi itu terkait dengan diplomasi, sudah lama, dulu itu memang identik dengan dunia pekerjaan laki-laki ya, Bu ya. Dulu, seperti itu. Tapi sekarang memang sudah semakin banyak juga, apa namanya, diplomat-diplomat perempuan juga. Tetapi, Kemlu ini kan tidak hanya para diplomat kan, Bu ya. Itu tentunya, apa namanya, banyak juga pegawai Kemlu yang non-diplomat, yang juga adalah perempuan. Dan kebetulan hadir juga di sini adalah Ibu Bitaria Citra Dewi. Panggilnya Bu Bita ya, Bu ya? Iya, Mas Luki, panggilnya Bita. Bita ya, oke. Bu Bita, kan Bu Bita kan di, apa namanya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan. Dan itu sehari-harinya itu berkaitan dengan informasi dan teknologi. Nah, biasanya kalau, apa namanya, publik itu mendengarkan kata informasi dan teknologi, itu identik dengan sebuah dunia yang didominasi oleh laki-laki. Nah, itu kalau di Kemlu sendiri, khususnya di Pusat Teknologi itu seperti apa ya, Lu Bita, kondisinya? Ya, baik Mas Luki. Memang sampai saat ini pun banyak juga ya, asumsi dari teman-teman di luar Pusat Teknologi yang masih beranggapan bahwa Pusat Teknologi sendiri itu identik atau didominasi dengan laki-laki. Padahal semakin ke sini, jumlah staf perempuan yang berkarir di Pusat Teknologi itu semakin banyak. Saat ini saja perlu diketahui bahwa Pusat Teknologi dengan total jumlah pegawai sekitar 316 pegawai, itu untuk perbandingan antara staf laki-laki dan staf perempuan itu kurang lebih 75% untuk staf laki-laki dan sekitar 25% untuk staf perempuan. Ini artinya bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir, ada peringkatan yang cukup signifikan terkait dengan minat perempuan untuk masuk dan berkarir di dunia IT. Dan saat ini bahkan banyak sekali juga teman-teman staf-staf perempuan di Pusat Teknologi yang mengambil peran yang cukup penting. Oke, jadi memang mungkin ilmu komputernya Abu Bita jauh lebih cabut daripada saya. Sudah lah. Terkait informasi dari teknologi ini. Nah ini memang sangat-sangat menarik sekali karena cara kita bekerja memang di Kementerian Orang Negeri ini kan harus selalu siap siaga ya. Baik itu mulai dari yang staf junior sampai yang senior. Nah ini mungkin beberapa orang melihat bahwa wah enak banget nih kalau kerja di KEMLU khususnya kalau buat yang diplomat misalnya. Ada citra ya, wah kerjanya cuma sidang, terus kemudian ada resepsi, terus yang ya hanya-hanya apa namanya tuh hal-hal yang bersifat memang ini ya tidak terlalu bahaya ataupun perlu fisik yang kuat. Tetapi kan sebenarnya tidak seperti itu ya, Budubes ya. Banyak juga yang ditugas. Tadi ibu sempat menyampaikan ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam saat bertugas, ada enggak sebenarnya ada tugas atau suatu hal yang mungkin akan lebih efektif jika dikerjakan oleh diplomat perempuan. Atau mungkin pembawa KEMLU yang perempuan. Atau ini benar-benar memang non-diskriminatif dan juga kan ada yang namanya sistem merit ya dalam hal kita bekerja. Ini seperti apa ya, Budubes? Jadi kita harus akati dulu apa itu yang tidak diskriminatif. Kalau kita kembalikan lagi tadi bahwa pengaruh suaman gender itu harus memberikan manfaat, kesempatan, dan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai kebutuhan yang lain. Jadi perempuan diskriminatif itu bukan berarti semua itu harus sama. Seperti misalnya banyak yang berpikiran bahwa sistem merit is gender responsive, not necessarily. Misalkan di Bustikape misalnya, ada sistem shift. Ini kita semua sama kalau perempuan dan laki tidak kita bedakan. Tapi harusnya dibedakan. Apakah misalkan Bu Bika ini punya anak kecil. Anak kecil ini mungkin tidak bisa ditinggalkan kalau malam. Jadi mungkin untuk sementara Bu Bika ini sebaiknya tidak diberikan shift malam. Jadi gender responsive itu harus juga melihat kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah ini sudah juga merespon, kebijakannya memang harus disesuaikan. Seperti misalnya di perwakilan rawan dan berbahaya, di beberapa perwakilan rawan dan berbahaya, ternyata diperlukan perempuan, diplomat perempuan di sana. Kenapa? Karena misalnya di satu perwakilan itu banyak korban TPPO dan korban TPPO itu kebanyakan perempuan. Jadi penanganannya juga lebih baik oleh perempuan. Jadi tadi kita bicara juga mengenai apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh perempuan yang berbeda dibandingkan oleh diplomat laki-laki dalam penanganan PMI yang wanita. Itu ada beberapa contoh yang memang pendekatan perempuan itu lain. Karena kebutuhan perempuan kan lain. Jadi kalau di sini penanganannya banyak untuk PMI wanita, ya lebih baik kalau misalkan ditangani oleh diplomat wanita juga. Karena mereka lebih punya empati. Jadi kalau misalkan kalau laki-laki kan enggak tahu. Misalkan mungkin tahu juga ya mengenai ada PMS gitu ya, mood swing gitu. Tetapi kan cara penanganannya juga mungkin lebih baik kalau misalkan bersama perempuan. Jadi hal ini yang kita coba address di semua lini, di semua kebijakan, program maupun kegiatan supaya bisa lebih responsis. Karena bukan hanya kita mendapatkan tetapi kebutuhan kita juga beda gitu. Enggak bisa laki-laki dan perempuan itu disamakan gitu. Jadi sama seperti misalnya laki-laki yang muslim misalkan harus Jumat, harus Jumatan gitu ya. Berarti perempuan karena kita terbiasa ya selama ini menyesuaikan gitu. Kalau misalkan karena memang sudah demikian, sudah berjalan. Tapi kan kalau kita lihat bahwa ini kebutuhannya berbeda. Jadi pendekatannya juga. Benar. Benar Bu, setuju. Apa namanya? Dan banyak sekali, ya saya sudah berkari hari berapa tahun berarti? Ambil 17 tahun Bu, saya berkari kembali itu. Banyak, lama ya? Banyak diplomat-diplomat yang sangat tangguh, Bu. Sangat tangguh sekali. Dan mungkin benar apa yang Ibu sampaikan, lebih empati. Saya sendiri mungkin saya kurang empati, Bu. I'm the type of person yang kalau bilang iya, ya sudah iya. Kalau enggak, enggak gitu. Agak sulit bagi saya sebagai diplomat laki-laki untuk, apa istilahnya? Read between the line. Melihat situasi, melihat suasana, melihat kebutuhan orang ini seperti apa. Nah, itu yang saya lihat juga, apa namanya, teman-teman diplomat perempuan yang memiliki age di situ. Mereka benar paham, misalnya ada sesuatu, apa namanya, PMI yang mengalami masalah. Saya tanya, apa masalahnya? Dijelaskanlah, ABC. Tetapi kalau yang approach adalah diplomat perempuan, selain ABC yang bilang ke saya, FGH dan lainnya itu diungkapkan. Nah, itu pengalaman saya selama berkarir. Nah, tadi juga Ibu menyampaikan mengenai apa namanya, bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam hal ini, cara apa ya, image ya, atau apa yang dipersepsikan oleh publik. Mungkin ini saya mau memberikan contoh yang agak ekstrim kali ya. Kalau kita melihat di jalanan misalnya, ada mobil mogok. Kalau misalnya pemiliknya adalah laki-laki, biasanya orang yang lewat itu, ah udahlah, cowok ini pasti ngerti mesin, udah lah, biarin aja. Tapi once yang mogok itu adalah pemiliknya perempuan, wow, pada datang banyak, yang nggak ngerti mobil pun pada datang untuk membantu. Nah, ini mungkin saya mau tanya ke Bu Bita nih, kan Bu Bita tuh sehari-hari tuh berkaitan dengan informasi dan teknologi yang konon identik dengan dunia laki-laki. Nah, kalau misalnya Ibu pernah nggak, kalau misalnya bisa share bersama kita, mungkin kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi. Jadi, saya membuat mobil mogok tadi itu sebagai contoh kasus, misalnya Ibu Bita mengalami suatu permasalahan. Nah, dalam menghadapi, kita semua dalam pekerjaan mengalami kesulitan. Saya juga, Ibu Nubis juga semua. Nah, kalau misalnya dalam hal-hal dalam Bu Bita, kesulitan-kesulitan apa sih yang selama ini dialami, dan apa yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu Bita sebagai seorang perempuan dalam menjalankan tugas melihat situasi yang sekarang tuh masih ada image didominasi oleh pekerjaan laki-laki. Seperti apa tuh, Bu? Gini, Mas Ruki, ya kalau kesulitan itu ada mungkin kalau bagi saya ya, ada kesulitan dalam pekerjaan maupun dalam di rumah gitu ya, terkait support system di rumah. Kalau kesulitan di kartun sendiri, biasanya terkait pekerjaan. Kalau kami, staff perempuan yang menangani bidang IT, sejauh ini mungkin kalau terkait user, biasanya kami kesulitan atau untuk meyakinkan user bagaimana awareness terhadap keamanan data, keamanan informasi. Padahal kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik melalui email maupun terkadang berkala melalui nota dinas dan sebagainya, namun terkadang masih mengalami kesulitan gitu. Masih banyak user yang belum aware terhadap hal tersebut. Selain itu juga, kalau misalnya terkait teknis ya, terkadang permasalahan teknis itu bisa terjadi kapan saja. Jadi, misalnya juga karena teknis, karena bencana atau karena banjir atau kebocoran apa, ada problem di masalah, apa namanya, kabar sehingga jaringannya putus, dan sebagainya kan kami harus menelusir itu di sejauh mana permasalahan tersebut gitu. Dan selain itu, mungkin waktu yang mungkin agak kurang beraturan ya, karena terkadang kami harus stand by nih, khususnya untuk teman-teman yang menangani masalah teknis. Jadi, terkadang mereka harus stand by 24 jam, begitu. Tapi memang ada kebijakan untuk kami-kami yang staff perempuan, khususnya yang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Debes, sebahwasannya bagi staff perempuan yang mempunyai balita, itu diperkenankan untuk tidak ikut shift malam, untuk ikut shift gitu di pluh, seperti itu. Dan terkait untuk kendala di rumah, ya tentunya pasti bagaimana kita mengatur nih, mengatur antara waktu dengan keluarga, dengan anak, dan tentunya dengan pekerjaan di kantor gitu. Bagaimana kita harus, apa namanya, membuat balance dan bagus nih untuk manajemen waktu kita gitu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan smooth dan dengan lancar. Itu ya, oke. Jadi memang ada beberapa hal dalam menjalankan tugas, tadi juga Ibu Debes sudah menyampaikan, melihat kondisi, situasi, melihat kebutuhan laki-laki dan perempuan, dan juga melihat, jangan sampai apa yang kita lakukan itu merugikan, jadi apa yang dilakukan lagi merugikan perempuan maupun juga sebaliknya. Jadi memang benar-benar kita, apa namanya, upaya bersama ini untuk menguntungkan kita semua. Berarti ya, Bu, ya. Nah, ini dalam hal ke depannya, harus bisa dimanfaatkan oleh laki-laki, harus bisa bermanfaat, sorry, harus bermanfaat untuk laki-laki, dan juga harus bermanfaat juga untuk perempuan. Nah, ini kan pasti banyak hal yang masih perlu kita lakukan ya, Bu, ya. Mungkin apa ya, PR-PRnya nih ke depannya, seperti apa? Itu dengan kondisi sekarang, dengan PR-PR yang ada, dan juga dengan target ke depannya, itu seperti apa ya, Budubes, ya? Oke, berbicara PR-nya sebetulnya, kira-kira saya bisa challenge-nya sedikit ya. Boleh. Masih belum merata pemahaman pegawai KMLU terkait gender mainstream ini, mengenai pengurus sama gender ini. Tadi saya sampaikan, masih banyak yang punya misconception bahwa pengurus sama gender itu hanya bermanfaat bagi perempuan. Bahwa masih banyak yang berpikiran bahwa kalau perempuan maju, laki-laki akan terpojokan. Ini masih banyak yang belum tahu bahwa pengurus sama gender itu bukan zero-sum game, bukan artinya laki-laki kemudian tersisikan, tetapi ini adalah win-win situation. Oke, mungkin kita hitungan ya. Mungkin laki-laki akan menghitung. Oke, sekarang kalau misalkan perempuan ini di tingkat direktur misalnya sekarang itu sudah 30 persen perempuan. Nanti kalau lebih maju lagi, nanti berarti akan 50 persen. Nah, kita berarti lebih sedikit. Nggak bisa hitungannya seperti itu karena jumlah perempuan pun sekarang sudah lebih banyak. Sudah 50 persen. Terbandingkan laki-laki perempuan itu sudah 58 dan 42 persen. Jadi sudah hampir 50-50. Jadi kalau misalkan sekarang situasi seperti ini, tapi di rektur hanya 30 persen, belum balance kan gitu. Jadi, you see bahwa ini bukan zero-sum game, bukan kemudian satu kalah menang, tapi ini ada win-win solution. Semua menang. Itu yang challenges yang terbesar, Mas. Memang kita tidak bisa juga berapa, we live not in a vacuum world. Society kita masih sangat patriarkal. Masih sangat berpikiran bahwa misalnya main breadwinner itu adalah laki-laki gitu ya. perempuan sebagai main breadwinner itu, sebagai apa, yang membawa bread ke rumah lebih banyak, itu masih dianggap, ini laki-lakinya kemana nih, laki-lakinya is a loser gitu. Itu karena memang society kita masih sangat patriarkal. Jadi, ini tantangan buat kita. Pertama adalah tantangannya buat kita semua, bagaimana supaya semua embracing, awareness bahwa pengaruh sama gender ada, akan memberikan manfaat baik. Jadi, PR-nya itu. PR yang terbesar itu, kita terus melakukan sosialisasi, 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 karena kalau semua sudah berpikiran yang sama, kita berangkatnya sama-sama. Itu yang pertama. PR yang kedua, yang terbesar adalah, kita harus merubah bisnis proses kita, kita tidak bisa lagi bisnis as usual, karena perempuan sudah 50% di Kemlu. Kalau kita tetap menjalankan hal-hal seperti yang sekarang, nanti bakal banyak lagi korban-korban, diplomat perempuan yang keluar dari Kemlu. Jadi, ini seperti misalnya, kita perlu ada dukungan bagi spouses. Apakah itu spouses untuk diplomat perempuan, bagi suaminya, atau spouses bagi diplomat laki-laki, bagi istrinya gitu ya. Saya yakin sekarang kan banyak juga diplomat couple, diplomat junior, diplomat muda, yang dua-duanya bekerja. Jadi, bukan hanya perempuan atau laki-lakinya saja ya, tapi mereka mungkin nanti pada saat penempatan, juga ingin bekerja juga. Nah, mungkin kita juga nanti ke depannya, ini my ideal situation, nanti kita sudah punya unit, yang juga memberikan fasilitasi kepada spouses, kalau mereka juga tetap mau bekerja di luar gitu. Apakah, I'm talking not about diplomat couple ya, tapi diplomat yang istrinya juga punya karir. Jadi, ini PR besarnya gitu ya, tapi PR kecilnya masih banyak. Seperti tadi saya sebutkan, kita masih memikirkan bahwa nanti kita akan mengadakan bimbingan teknis kepada para auditor itu, supaya di setiap audit, mereka mengaudit mengenai pelaksanaan pengurus talamancin. kita menerapa membuat sistem, jadi siapapun yang akan di sana itu sistemnya sudah bergerak sendiri. Jadi, tidak perlu lagi nanti ada nining, ada sestika di sini yang ngegubrak-gubrak semua untuk melaksanakan, tetapi sistemnya sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi, itu PR besar kita, Mas Luki. Kalau diurut satu-satu detil akan masih banyak sekali. Tetapi, dengan semua, saya merasa beruntung karena semangatnya, karena komitmen pimpinan paling tinggi terhadap pengurus talamancin gender, jadi kepimpinan baik di tingkat S1, S2, maupun teman-teman ini, kalau diajak untuk bekerja untuk PUG, baik laki-laki perempuan, semangat semua, tetapi memang belum semua punya pengertian yang sama. Jadi, ini PR besarnya. Dan semua itu the start from ourselves ya, karena saya sendiri kadang-kadang tidak responsif gender terhadap diri sendiri. Misalkan saya di rumah nih, tidak ada pembantu nih ya, kemudian saya sudah masak, suami saya selalu bilang, sudah kamu tadi masak, saya cuci piring. Kalau misalkan suami saya cuci piring, terus saya duduk, saya itu tidak enak hati. Karena saya punya pikiran bahwa pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan perempuan. Jadi, saya tidak responsif gender terhadap diri saya sendiri. Padahal kan, suami saya juga tenang-tenang aja. Dia cuci piring, lihat saya nonton TV juga tidak apa-apa. Tapi saya tidak enak hati. Nah, it starts with ourselves dengan seperti itu. Jadi, kita juga harus di rumah juga starting with our kids. Kita ajarkan bahwa tidak ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan atau hanya untuk laki-laki. Everybody have different ini. They are given the same opportunities, kesempatan untuk bisa menjadi apapun. Itu yang mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri di unit terkecil di dalam rumah. Itu mungkin. Jadi, memang mulai dari kita sendiri ya, Bu? Untuk apa namanya, meskipun. Jadi, Mas Muki juga nanti kalau misalnya istrinya lagi kerja, ya jangan duduk. Ya, Bu. Orang, bantu. Pastinya. Sini rumah itu ada jadwalnya pun ngepel, Bu. Tanya istri dengan anak-anak. Nah, percaya bisa kontak istri saya yang lebih itu. Seorang putri, seorang putra, jadi kita itu bagi-bagi tugas juga di rumah. Dan memang di rumah juga tidak ada pembantu juga. Jadi, kita semua berempat melakukan segala hal. Jadi, benar-benar semangat gender quality insya Allah sudah diterapkan, ya, Bu. Jempol. Nah, ini satu hal lagi buat Bita mungkin. Tadi Ibu sempat bilang mengenai fasilitas-fasilitas yang sudah ada ya. Seperti ada daycare, terus kemudian tadi musulah yang terpisah. Nah, ini kan baru dipusat dikenal, ya, Bu. Nanti, saya nggak tahu nih, mungkin semoga diperwakilan juga akan diterapkan seperti itu nantinya. Nah, kalau dari menurut Bu Bita ini gimana nih, Bu? Ini pastinya akan meringankan tugas, memudahkan tugas, dan yang diharapkan oleh Bu Bita seperti apa? Karena kan tadi Bu Bita sempat mention mengenai nanti bagaimana harus taking care anak, terus kemudian siap suami di keluarga. Nah, kiranya ini sudah diterapkan di perwakilan mengenai fasilitas-fasilitas ini. Dari Bu Bita apa, Bu, yang diharapkan? Dan mungkin apa yang, perubusan apa yang bisa kita coba upayakan, Bu? Yang pasti, untuk kata pertama, sangat setuju sekali, Mas Jensahat. Kami untuk staf perempuan yang merupakan ibu bekerja ini sangat, apa ya, namanya, sangat, pasti akan sangat terbantukan dengan adanya, misalkan fasilitas seperti tadi yang disebutkan, ada deker, ada semacam mungkin, kalau ruang laktasi mungkin bisa di ruangan kami sendiri, gitu. Cuman bagi kami-kami yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan ART saat kami berangkat keperwakilan, itu akan sangat-sangat membantu kami untuk menyeimbangkan antara bagaimana apa namanya, taking care anak dan terkait dengan pekerjaan, gitu. Jadi kami dengan adanya, apa namanya, ini kami akan, apa namanya, merasa aman, dan tentunya anak juga akan merasa nyaman, karena merasa dekat dengan ibunya, gitu, Mas. Dan pastinya juga, itu kan, apa namanya, bisa dipasang semacam CCTV, tuh. Jadi kami sambil kerja, bisa pantau tuh anak lagi ngapain, gitu-gitu. Jadi kami tenang. Nah, kalau kami tenang kan kerjaan juga yang selalu lancar, gitu, Mas. Jadi seperti itu sih. Jadi mungkin dilengkapi dengan, apa namanya, CCTV, dan pengamanan yang bagus, gitu. Oke. Mas Dulki, bolehkah on that note, ya, yang memanfaatkan day care di KEMLU ini bukan hanya diplomat perempuan, loh. Ada beberapa diplomat laki-laki juga yang memanfaatkan, karena istrinya juga berkerja. Nah, ini memang kita mendorong supaya perwakilan-perwakilan juga mempunyai day care, ada ruangan untuk day care. Kalau day care itu kan bukan hanya ruangan, sebetulnya, tapi juga ada yang jaga di situ. Kalau di sini kan nurse-nya ada dua, ya. Tapi kalau misalnya di perwakilan tidak memungkinkan, mungkin juga bisa dipertimbangkan, adanya, seperti kan sekarang BPPA itu hanya untuk anak SD, yang mulai SD. Kalau untuk yang di day care itu belum ada, itu perlu juga diperhatikan, karena tidak murah untuk meninggalkan anak membayar day care itu. Jadi sekarang itu yang mengeluarkan uang dari saku sendiri kan. Padahal kan sebetulnya, apa bedanya dengan anak-anak yang belajar di SD, SMP, SMA, Universitas gitu. Mungkin ini juga satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk bisa diterapkan gitu. Oke, ini kayaknya sudah banyak sekali ini apa namanya, insights dan wawasan yang saya juga, saya sendiri banyak belajar nih Bu Dubus dan Bu Bita apa yang kita sudah apa namanya, bahas hari ini. Mungkin kalau kita teruskan ini pasti tidak akan cukup. Mungkin dari Bu Dubus dan Bu Bita bisa menyapa sahabat Kemlu, kira-kira ada pesan-pesan yang disampaikan. Silahkan Bu Dubus dulu deh. Terima kasih. Mungkin pesan untuk sahabat Kemlu ya. Pertama, tadi saya tekankan bahwa kalau mendengar mengenai upaya pengaruh sama gender itu manfaatnya bagi sahabat Kemlu ya bagi itu bukan hanya sahabat Kemlu perempuan tetapi nanti manfaatnya juga akan dirasakan oleh sahabat Kemlu laki-laki. Mungkin harapannya juga supaya polugri kita lebih responsif gender gitu ya. Itu juga sekarang kita upayakan jadi Kemlu juga bisa menjadi champion baik itu digerakan di dalam di tingkat nasional sendiri maupun polugri kita yang lebih responsif gender. Jadi insya Allah polugri kita akan lebih responsif gender. Dan Kemlu juga bisa menjadi pendorong bagi pelaksanaan penerapan pengaruh selama gender di tingkat nasional. Jadi, tapi ya mohon sahabat Kemlu sadari bahwa when we are talking about gender mainstreaming it's not only about women tapi juga sahabat Kemlu laki-laki juga akan diuntungkan dari kegiatan ini. Dari kebijakan ini. Kini-bikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Dobas. Bu Bita, silakan Bu Bita ingin menyampaikan kepada para sahabat Kemlu. Ya baik. Hai sahabat Kemlu ingin sedikit menyampaikan mungkin pesan ya tetap semangat dan tetap apa namanya mengambil peran khususnya kita yang sebagai staf perempuan untuk bisa lebih mengambil peran karena dengan adanya PUG ini kan kita sudah diberikan jalan yang lebar diberikan banyak potensi-potensi untuk bisa kita kembangkan maka jangan pernah menyerah apalagi kita untuk di Pusti KP khususnya kami apa namanya bisa diberikan kesempatan yang sama untuk terus mengembangkan diri seperti itu dan yang terakhir mungkin jalan kesehatan karena kondisi masih belum stabil terima kasih terima kasih Bu Bita ini setelah mendengarkan pesan-pesan dari Bu Dobas dan Bu Bita saya sendiri semakin semangat untuk apa namanya menjalankan misi kita dalam baik misi secara umum khususnya dalam isu gender ini jadi terima kasih sekali lagi Bu Dubas Bu Dubas Nini Bu Bita ini banyak sekali insights yang disampaikan kita banyak belajar hari ini saya belajar banyak hari ini dan tentunya juga sahabat Kemlu demikian sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih baik sahabat Kemlu itulah hasil bincang-bincang santai kita mengenai gender dan diplomasi sebagai penutup izinkan saya menyampaikan quote dari mantan sekjen PBB Ban Ki-moon yaitu achieving gender equality requires the engagement of women and men girls and boys it is everyone's responsibility saya Luki Saud bersama tim podcast diplomasi top diptop mohon undur diri terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya selamat menikmati